Oke guys, balik lagi bersama Mama Yobola. Seperti biasanya, saya akan menyediakan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya. Sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan zainya, atau berikan komentarnya guys, peringkat Viva Malaysia. Malaysia memberikan pelawanan hebat dan naik 3 peringkat dengan kemenangan mereka atas Korea Selatan guys. Tim Nas Malaysia tampil atraktif dan berhasil mengalahkan tim Korea peringkat 22. Bayangkan dengan skor 3-3, tim Asuhan Kim Pangkon gagal dalam 2 pertandingan pertama guys, melawan Jordania dan Bahrain di grup E, kehilangan peluang untuk melaju. Malaysia saat ini berada di peringkat 135 dunia, namun mereka menunjukkan warna aslinya dan meraih kemenangan besar melawan Korea Selatan guys. Berdasarkan update real-time Viva, tim nasional berhasil menemukan sentuhan yang diinginkan dan melompat ke peringkat 132 dunia. Posisi ini memberikan Harimau Malaya tambahan plus 12,29 poin dan unggul atas negara-negara seperti Nicaragua dan Kepulauan Faru, peringkat 134 dan 135 dunia. Malaysia hampir bergabung dengan grup 120 teratas dunia untuk pertama kalinya dalam 19 tahun, terakhir guys, dengan 1110 poin dan hampir menembus peringkat 135 dunia dan naik ke peringkat 132 dunia. Harimau Malaya akhirnya pulang dengan membawa poin penting melawan sang juara dunia sebelum melanjutkan tugasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Oman guys. Oke guys, itu saja kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share atau berikan komentarnya. Terima kasih. Salam, Mama Yopola.